Setelah Lin Suan membunuh keajaiban dari Greenfin Rache, King Mu, dia melanjutkan perjalanannya. Selanjutnya, dia membunuh dua keajaiban primordial lagi. Dalam sekejap, dunia menjadi gempar. Semua orang, terutama keajaiban primordial, berada dalam keadaan panik karena pihak lain terlalu kuat. Manusia juga kaget. Mereka menduga bahwa Lin Suan harus memiliki kekuatan ras kerajaan primordial. Kalau tidak, mustahil baginya untuk membunuh begitu banyak keajaiban primordial. Keajaiban kerajaan, sungguh mengejutkan. Wajah generasi tua dipenuhi keheranan. Lin Suan, bocah nakal, cuci lehermu dan tunggu aku membunuhmu. Pada saat ini, sebuah berita mengejutkan datang dari Cakrawala. Dalam sekejap, dunia dikejutkan. Siapa yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu saat ini? Itu adalah ras kerajaan purba. Ras kerajaan primordial akan segera bergerak. Semua orang kaget karena menyadari bahwa orang yang mengatakan itu berasal dari ras buaya Dewa Laut Selatan. Ras buaya ilahi Laut Selatan baru saja pulih dan sangat kuat, melampaui ras primordial seperti ras petir perak. Itu adalah garis keturunan ras kerajaan purba. Dan kali ini, orang yang mengatakan itu adalah anak ajaib dari ras buaya ilahi Laut Selatan. Apakah ras kerajaan primordial akhirnya akan mengambil tindakan terhadap Lin Suan? Dalam tujuh hari, aku akan menunggumu di Sunset Peak. Lin Suan mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia menaiki Black Master dan menuju ke Sunset Peak. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Suan benar-benar berani menerima tantangan itu. Benar-benar pertarungan yang mengejutkan. Zaman kemasan. Sebuah keajaiban luar biasa. Siapa yang lebih kuat, manusia atau ras kerajaan purba? Semua orang terkejut. Makhluk primordial kerajaan primordial juga tertarik dan menuju ke puncak downfall. Adapun manusia, mereka berkerumun berbondong-bondong. Bahkan Yewudao, pangeran dari dinasti Sia Besar, Al-Kait Sage, dan yang lainnya bergegas mendekat. Banyak ras primordial telah muncul, tetapi ini adalah pertama kalinya ras kerajaan primordial yang ajaib bertarung di depan semua orang. Mungkin ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk mendapatkan informasi. Untuk menyelidiki dan merasakan tingkat kekuatan apa yang telah dicapai oleh keluarga kerajaan kuno. Kata-kata kedua orang jenius itu mengguncang seluruh dunia. Ahli yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di Downfall Peak. Lin Suan mengambil black earth dan tiba di Sunset Peak lebih awal. Meskipun Sunset Peak hanyalah puncak gunung, namun luasnya tak terbandingkan, dan membentang ratusan ribu kilometer. Di dalam pegunungan di sekitarnya, banyak sekali sosok yang terlihat berkelebat. Lin Suan bahkan telah memilih puncak tertinggi dan duduk bersila, menyerap esensi dunia, matahari, dan bulan saat dia berkultivasi secara diam-diam. Pertarungan keluarga kerajaan kuno, sejujurnya, dia sangat menantikannya. Enam hari pertama sangat sepi. Meski semakin banyak orang di sekitar, tidak ada yang membuat keributan. Mereka menunggu dengan sabar. Pada hari ketujuh, suara siulan yang sangat menakutkan tiba-tiba terdengar dari Cakrawala. Setelah itu, sejumlah besar proyeksi jatuh dari langit, seolah-olah awan gelap sedang menekan. Yang menyertainya adalah aura yang sangat menakutkan yang meluap ke langit. Ini dia. Pada saat ini, semua seniman bela diri dan makhluk hidup purba di sekitar ratusan ribu mil pegunungan membuka mata mereka dan melihat ke atas. Huh, Lin Suan, bocah nakal, kamu benar-benar berani datang. Tawa dingin datang dari langit. Suara ini menghancurkan dunia. Tanah retak, langit tertembus, dan lubang hitam muncul satu demi satu. Mengerikan sekali. Hanya aura saja yang mampu menciptakan pemandangan yang begitu menakutkan. Apakah ini kekuatan seorang jenius keluarga kerajaan kuno? Benar-benar menakutkan. Mungkin tidak banyak generasi muda yang bisa bersaing dengannya. Semua orang gemetar, terutama para seniman bela diri ras manusia. Mereka ketakutan. Sepuluh ribu ras kuno terlalu kuat. Bahkan makhluk hidup primordial pun tercengang. Namun tak lama kemudian, mereka mengepalkan tangan. Hebat, keluarga kerajaan yang jenius telah mengambil tindakan. Kali ini, mereka harus membunuhnya. Benar sekali, kaisar umat manusia yang mana? Di hadapan sepuluh ribu ras kuno, dia hanyalah eksistensi seperti semut. Tunggu saja, kali ini kalian manusia pasti kalah. Bentuk kehidupan purba ini sangat arogan. Mereka tinggi dan perkasa, dan tidak ada seniman bela diri manusia yang berani masuk ke wilayah mereka. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terdiam. Karena mereka tidak tahu apa hasil akhir dari pertempuran ini. Namun, pendukung Lin Suan dengan cepat melakukan serangan balik. Apa hebatnya hal itu? Benar, ini bukan pertama kalinya mereka mendengarnya. Sebelumnya, keajaiban kuno itu juga sangat sombong. Tapi bukankah mereka masih dibunuh oleh dewa Lin Suan? Apakah tamu, Anda sedang mendekati kematian? Bentuk kehidupan purba itu sangat marah. Pendukung Lin Suan mendengus dingin. Apa yang salah? Mereka dibunuh? Tetapi mereka tidak mengizinkan orang lain mengatakan apapun. Kalian bentuk kehidupan kuno terlalu mendominasi. Benar sekali, jangan sombong di sini jika kamu punya kemampuan. Pergi dan bersainglah dengan dewa Lin Suan. Mari kita lihat apakah kamu dapat memblokir energi pedangnya. Anda sedang mendekati kematian. Beberapa bentuk kehidupan purba menjadi marah di tempat. Mereka mengulurkan tangan, menutupi langit dan matahari. Itu seperti gunung iblis kuno yang menekan. Mereka ingin menghancurkan orang-orang yang berbicara menjadi berkeping-keping. Seniman bela diri manusia itu ketakutan. Pihak lain terlalu menakutkan. Dalam sekejap, tubuh mereka menjadi kaku. Tentu saja, ada juga orang yang meraung dan menggunakan artefaknya, bersiap bertarung sampai mati. Saat pertempuran akan meletus, dengusan dingin terdengar. Cahaya kemasan di langit menembus kehampaan seperti pedang tajam, menghalangi semua orang. Perhatikan pertempurannya dengan cermat. Suara dingin terdengar. Hanya ada beberapa kata, tetapi kulit kepala semua orang mati rasa, dan mereka tidak berani mengatakan apapun lagi. Bahkan bentuk kehidupan kuno itu pun tercengang. Mereka sepertinya merasa tercekik. Perasaan seperti ini hanya muncul saat mereka menghadapi keluarga kerajaan kuno. Sial, siapa itu? Mereka menatap ke langit. Di langit, ada sosok emas. Itu adalah sein fisik milik umat manusia. Sebaliknya, itu adalah Lifdao Denir. Gumpalan cahaya di tubuhnya langsung menekan orang-orang itu. Hal ini terutama berlaku untuk menekan makhluk purba ini. Bentuk kehidupan purba itu menarik kekuatannya dan tidak menyerang lagi. Di sisi lain, para seniman bela diri manusia juga menghela nafas lega. Kamu Udao ada di sini. Dia memang kuat. Seperti yang diharapkan dari Saga Timur, dia sangat kuat. Gumpalan auranya saja sudah cukup untuk menekan bentuk kehidupan kuno itu. Itu benar-benar zaman kemasan. Di sisi lain, terdengar suara siulan. Ki yang kacau di langit berkedip-kedip, berubah menjadi cahaya kacau yang menakutkan. Itu membawa keindahan yang tiada tarannya dan perlahan turun. Orang suci dari segala permulaan. Itu dia. Wanita itu menjadi semakin menakutkan. Semua orang berdiskusi lagi. Dao yang bisa diucapkan bukanlah Dao. Ditemani oleh suara halus, sosok agung turun. Ada tanda misterius yang berkedip-kedip di sekelilingnya satu demi satu. Benar-benar menakutkan. Dao Yisage. Semua orang berseru, dan murid dari bentuk kehidupan kuno itu menyusut. Kemunculan manusia yang membanggakan langit ini terlalu menakutkan. Ki kacau dan pola Dao bawaan keduanya muncul. Benar-benar mengejutkan. Itu belum berakhir. Setelah Scientist of All Beginnings, Dao Yisage, dan yang lainnya, beberapa sosok lagi turun dari langit. Mereka semua adalah manusia ajaib. Salah satunya dikelilingi oleh cahaya ilahi yang menyilaukan. Dia seperti Vingod yang muncul, menekan semua orang sampai mereka tidak bisa bernafas. 2822. Orang itu tidak lain adalah orang suci Al-Kaid. Orang lain memiliki bayangan burung Phoenix di tubuhnya. Dia menekan makhluk purba, menyebabkan darah mereka membeku. Sialan, garis keturunan yang sangat kuat. Bagaimana umat manusia bisa memiliki garis keturunan seperti itu? Mereka kaget saat melihat sosok itu dengan ngeri. Sosok itu berkedip-kedip tak tertandingi, dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya yang menakutkan. Bayangan samar burung Phoenix berputar di sekelilingnya. Prajurit manusia lainnya juga berseru kaget. Orang suci Danau Giok Orang suci Danau Giok telah tiba. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki garis keturunan yang misterius. Mereka tidak mengira itu adalah garis darah Phoenix. Ya, hal itu mustahil di masa lalu. Sekarang setelah 10 ribu ras arkaan muncul, garis keturunan orang suci Danau Giok akhirnya muncul kembali di dunia. Itu adalah keturunan Phoenix yang menakutkan. Benar, orang yang datang adalah Murong King Cheng. Garis darah Phoenix miliknya diaktifkan sepenuhnya pada saat ini. Menyebabkan kekuatannya mengalami perubahan yang mengejutkan. Suster Nona Penggoda Di sisi lain, awan ungu bergolak. Seorang wanita cantik mengendarai awan ungu dan turun dengan cepat. Dia seperti peri di dunia fana. Gadis suci Ziksia Dia sebenarnya memiliki tubuh spiritual surgawi. Di antara makhluk primordial, beberapa jenius primordial berteriak seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Manusia juga kaget. Apa, saintes Ziksia sebenarnya memiliki tubuh spiritual surgawi? Surga Badan spiritual surgawi mirip dengan badan Daois. Mereka dekat dengan langit dan bumi dan tidak lebih lemah dari badan spiritual surgawi. Semua orang terkejut. Mereka tidak mengira Shen Jingkyu memiliki tubuh spiritual surgawi yang menakutkan. Lin Xuan benar-benar menantang surga. Kedua teman wanitanya sebenarnya memiliki fisik yang menakutkan. Semua orang secara alami mengetahui hubungan antara Murong Qingcheng, Shen Jingkyu, dan Lin Xuan. Hal ini menyebabkan semua orang terdiam. Itu karena Lin Xuan sendiri memiliki tubuh sembilan yang ilahi. Orang-orang di sekitarnya juga menakutkan. Ular merah tua itu bukanlah ular, melainkan naga. Kedua teman wanita di sampingnya sama-sama memiliki fisik yang menantang surga, dan dia bahkan memiliki teman seperti Yehudao. Dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat hingga mencapai puncaknya. Namun, ada juga tetua yang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Terlalu kuat mudah patah. Mungkin kali ini, Lin Xuan dari Zhong Huang ini benar-benar dalam bahaya. Putra suci, putri suci, dan kebanggaan langit lainnya terdiam. Makhluk kuno itu mencibir lagi dan lagi. Di langit, proyeksi besar menjadi semakin menakutkan. Itu seperti gunung iblis kuno yang menekan ke segala arah. Mereka yang lebih lemah tidak dapat menahannya sama sekali. Tubuh mereka gemetar, dan bahkan para suci dan jenius pun menjadi pucat. Ledakan, ledakan. Awan gelap yang menakutkan bergolak dan terkoyak saat kepala raksasa muncul. Kepalanya lebih besar dari gunung, dan matanya yang menakutkan memancarkan cahaya tanpa ampun. Dia menata para pejuang manusia di bawah. Saat ini, terdapat cukup banyak orang suci dan jenius. Namun, kalian sekelompok sampah bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dariku. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan meraih ke bawah. Telapak tangan ini terlalu menakutkan. Itu mencakup radius puluhan ribu mil. Saat ditekan, kekosongan itu runtuh sepenuhnya. Ledakan, ledakan. Putra suci lima elemen dan putra suci sepuluh ribu guntur memuntahkan darah dan terbang mundur. Freedom Saint Sun juga gemetar dan terbang mundur. Itu terlalu menakutkan. Putra dan putri suci ini awalnya merupakan kebanggaan tertinggi umat manusia. Namun, pada saat ini, mereka bukanlah apa-apa dihadapan para pembesar kerajaan kuno. Huff, sungguh banyak sampah. Suku Petir Perak, suku Fireklut, dan para pemuja langit suku Tianguo mencibir. Wajah umat manusia sangat jelek. Sial, mereka terlalu sombong. Pihak lain sebenarnya berani menyerang kebanggaan mereka. Yewudao, orang suci Al-Kait, pangeran Agung Sia, Wuchen, dan yang lainnya mendengus dingin. Mata mereka memancarkan cahaya dingin seolah hendak menyerang. Namun, pada saat ini, beberapa sinar cahaya menakutkan datang dari langit. Berdengung. Bulan berwarna merah darah muncul di langit, mewarnai seluruh langit menjadi merah darah. Cahaya bulan yang dipancarkan membuat hati semua orang menjadi dingin. Bahkan darah mereka serasa membeku. Tidak bagus, itu kerajaan kuno lainnya. Seru umat manusia. Mereka tahu bahwa itu adalah suku bulan darah, yang juga merupakan keluarga kerajaan kuno. Tampaknya kebanggaan suku bulan darah juga telah muncul. Makhluk-makhluk kuno juga gemetar. Banyak dari mereka bahkan bersujud di tanah. Mereka tidak punya pilihan. Di hadapan kerajaan kuno, mereka juga harus tunduk. Bulan berwarna merah darah di langit berputar perlahan, memancarkan aura yang menakutkan. Salah satu sinar cahaya terbang menuju referens Munsein. Mencari kematian. Wajah yang mulia Munsein langsung berubah. Namun, dia segera mengeluarkan suara gemuruh. Bahkan jika itu berarti mempertaruhkan kehormatan sekte bulan terhormat, dia tetap akan menyerang. Bagaimana dia bisa melarikan diri di depan begitu banyak manusia yang sombong dan ahli. Dengan raungan marah, dia melepaskan seluruh kekuatannya tanpa menahan diri. Bulan Purnama juga muncul di belakangnya. Sumber kekuatan referens Munsekte adalah bulan. Oleh karena itu, mereka juga mengembangkan teknik budidaya bulan. Pada saat ini, bulan Purnama di belakangnya dan bulan berwarna merah darah bertabrakan dengan cepat. Dengan ledakan yang keras, langit dan bumi berguncang. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul. Engah. Referens Munsein memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Dia pingsan di tempat. Bulan Purnama yang dia keluarkan hancur berkeping-keping. Bulan berwarna merah darah sama sekali tidak rusak. Cahaya di atasnya menjadi lebih jahat. Apa, ia bahkan tidak bisa memblokir satu serangan. Para pembudidaya manusia merasa ngeri. Orang-orang dari sekte referens Mun berseru kaget dan buru-buru menyelamatkan referens Munsein. Wajah semua orang menjadi jelek. Referens Munsein adalah eksistensi di level Sein. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak memblokir satu serangan pun dari lawan. Apakah jarak di antara mereka sebesar itu? Orang-orang ini dipenuhi dengan keputus asaan. He he, banyak sekali. Berapa banyak dari mereka yang akan mati dalam pertempuran ini? Akan lebih baik jika semuanya mati. Semua jiwamu adalah milikku. Orang-orang di sekitarnya gemetar. Suara aneh terdengar di telinga mereka. Membuat kulit kepala mereka tergelitik. Bahkan makhluk purba pun ketakutan. Kebanggaan klan setan biru ada di sini. Sialan, jangan bunuh aku. Mereka ketakutan. Tidak ada jalan lain. Klan setan biru adalah keluarga kerajaan kuno. Mereka pada dasarnya kejam. Mereka suka memoleksi batu jiwa. Siapapun yang menjadi sasarannya, apakah mereka manusia, iblis, atau sepuluh ribu makhluk kuno, tidak dapat melarikan diri. Dapat dikatakan bahwa iblis biru adalah dewa pembunuh yang menakutkan. Cek, banyak sampah. Suara menghina terdengar. Sosok biru muncul di langit, menghadap bulan berwarna merah darah. Pihak lain tidak mengeluarkan adegan aneh apapun. Dia hanya berdiri di sana. Tubuhnya berwarna biru, seolah terbuat dari kristal biru. Wajahnya galak, seperti setan. Ada tanduk di kepalanya dan sepasang sayap biru di punggungnya. Di tangan kirinya ada sepanduk setan hitam, dan di tangan kanannya ada trisula. Tubuhnya mengeluarkan aura dingin yang menggigit yang bisa membuat orang pingsan hanya dengan sekali pandang. Dia adalah kebanggaan klan setan biru. Saat ini, langit terbagi menjadi tiga bagian. Salah satu bagiannya berwarna merah darah, dan bulan berwarna merah darah perlahan berputar. Bagian lainnya adalah kebanggaan klan setan biru. Bagian terakhir adalah awan hitam pekat. Kepalanya ganas, mengeluarkan raungan yang menakutkan. Itu adalah kebanggaan klan buaya ilahi Laut Selatan. 2823 Tiga orang yang membanggakan langit dari keluarga kerajaan kuno jauh sedang mengobrol di langit, namun aura yang mereka pancarkan mengejutkan semua orang. Apakah klan bulan darah sekuat itu? Ambil tinjuku. Di bawah mereka, cahaya kemasan tiba-tiba muncul dari tubuh Yehudao, dan tinju emas meledak ke arah langit. Anda sedang mendekati kematian. Suara marah terdengar, dan bulan berwarna merah darah di langit berputar dengan ganas. Kemudian, ia runtuh dengan kekuatan Gunung Tai. Ledakan. Saat keduanya bertabrakan, langit runtuh dan bumi retak. Badai dahsyat menyebar ke segala arah dengan mereka berdua sebagai pusatnya. Tidak bagus, menghindar. Jeritan terdengar. Mereka terlalu dekat, dan mereka akan dibunuh. Pada saat ini, beberapa tetua tanah suci mengeluarkan harta mereka dan bekerja sama untuk membentuk layar cahaya. Baru pada saat itulah mereka berhasil melindungi semua orang. Jika tidak, dampak energi ini saja sudah cukup untuk membunuh sebagian besar orang yang hadir. Mereka diselamatkan. Semua orang menghela nafas lega dan melihat ke langit. Mereka ingin melihat hasilnya. Yehudao menarik tinjunya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kelan bulan darah tidak lebih dari ini. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, tampak tenang. Bulan berwarna merah darah di langit berputar terus-menerus, dan niat membunuh yang mengerikan menjadi semakin menakutkan. Amitabha. Dia bukan satu-satunya yang pindah. Dasles juga melantunkan kitab Buddha dan berdiri. Cahaya Buddha bermekaran dari tubuhnya, dan dia menatap kebanggaan langit klan setan biru. Biksu kecil, beraninya kamu merancangku. Aku akan mengambil jiwamu hari ini. Kebanggaan klan setan biru tertawa sinis. Spanduk pemanggilan jiwa di tangannya bergerak cepat. Tiba-tiba, roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan suara yang menakutkan terdengar. Kulit kepala semua orang mati rasa, seolah jiwa mereka akan ditusuk. Bas gelombang. Penatua fosil hidup mengeluarkan harta karun dan membekukannya di udara. Baru setelah itu dia mampu melindungi semua orang. Dasles menghadapi semua ini dengan ekspresi tenang. Jari-jarinya bergerak cepat, dan semua energi cahaya menempel di ujung jarinya. Itu membentuk bunga yang sangat indah. Jari mencubit bunga. Mistik agung Buddha. Banyak orang berteriak. Jari jepit bunga terlalu menakutkan, dan bisa menghancurkan semua serangan. Benar saja, serangan kebanggaan langit klan iblis biru dihancurkan oleh jari penjepit bunga. Sungguh sebuah mistik yang aneh. Jenius dari klan setan biru juga mengerutkan kening. Meski hanya gerakan sederhana, dia bisa merasakan betapa menakutkannya lawannya. Dalam sekejap mata, kedua bangsawan itu memelototi Liv Daudenir, Dasles, dan yang lainnya. Keduanya masih tidak takut saat saling berhadapan. Suasana di langit semakin mencekam. Para tetua dan ahli ras manusia bergabung untuk membentuk formasi yang mencakup radius ratusan ribu mil untuk melindungi kehidupan para penonton. Kalau tidak, tidak ada yang berani menyaksikan pertarungan yang begitu mengejutkan. Orang-orang ini semuanya ahli dari sekte besar Tanah Suci. Susunan yang mereka keluarkan benar-benar menakutkan. Ini pasti bisa melindungi semua orang. Di langit, kepala raksasa Dewa Buaya Laut Selatan juga berputar. Dia berkata, Tuan-tuan, beri saya wajah hari ini. Setelah aku membunuh bocah itu, kalian berdua bisa bergerak. Hmm. Kebanggaan klan bulan darah menganggup dengan dingin. Kebanggaan klan setan biru juga tersenyum. Baiklah, baiklah. Aku akan memberimu wajah hari ini dan membiarkanmu bertarung terlebih dahulu. Sosok mereka bergoyang. Mereka berdiri di atas awan dan melihat ke bawah. Liv Daudenir dan Dasles mengalihkan pandangan mereka. Dasles meneriakan Amitaba dan mundur juga. Keduanya masih tidak takut. Tidak peduli kapan pertempuran dimulai, mereka siap bertarung. Namun, sekarang bukan waktunya bagi mereka untuk bergerak. Tatapan mereka menembus awan dan memandang kekejauhan. Di puncak gunung, ada sesosok muda yang sedang duduk bersilah. Lin Suan duduk di puncak dengan mata terpejam. Tangannya membentuk segel tangan, dan jubahnya berkibar seolah dia sedang tidur. Energi spiritual yang tak ada habisnya dihirup dan dihembuskan dengan setiap nafas yang diambilnya. Apa yang terjadi sebelumnya tidak mempengaruhi budidayanya. Seolah-olah dia sudah melampaui dunia fana. Mata semua orang tertuju padanya. Kebanggaan klan Dewa Buaya Laut Selatan juga melakukan hal yang sama. Dia perlahan memutar kepala raksasanya dan menatap gunung di bawah. Nak, bukankah sudah terlambat bagimu untuk berkultivasi sekarang? Dua sinar cahaya menusuk keluar dari matanya dan berubah menjadi dua pedang terbang. Mereka menembus udara dan langsung menuju Lin Suan. Dalam sekejap mata, mereka berada tepat di depan Lin Suan. Dengan ledakan keras, ruang di sekitar Lin Suan hancur dengan cepat. Lebih dari sepuluh lubang hitam besar muncul, terombang ambing ke atas dan ke bawah. Namun, Lin Suan masih tidak bereaksi. Dia duduk di sana seolah-olah dia benar-benar tertidur. Namun, gunung di bawahnya dan dirinya sendiri tidak terluka sama sekali. Faktanya, kedua pedang terbang itu berhenti total ketika jaraknya satu meter darinya, seolah-olah ditangkap oleh sepasang tangan tak kasat mata. Hah! Pemandangan ini mengejutkan klan Dewa Buaya Laut Selatan. Yang lainnya juga mengerutkan kening. Bas, gelombang. Lin Suan membuka matanya. Bintang berkelap-kelip di matanya saat dia melihat ke depannya. Seketika, kedua pedang terbang itu berubah menjadi debu dan tersebar di antara langit dan bumi. Saat berikutnya, dia perlahan berdiri, mengibaskan jubahnya, melihat sekeliling, dan berkata dengan tenang. Saya akan berkultivasi setiap hari pada saat ini. Itu tidak akan berubah hanya karena kamu di sini. Baiklah, kamu bisa bergerak sekarang. Suara Lin Suan lembut, tapi semua orang mendengarnya dengan jelas. Adegan ini mengejutkan semua orang. Terutama makhluk purba, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Dia akan berkultivasi setiap hari, dan itu tidak akan berubah hanya karena teladan kuno telah tiba. Ini berarti dia sama sekali tidak peduli dengan pertempuran ini. Dia memperlakukannya seolah itu bukan apa-apa. Mustahil, bukankah seharusnya dia gugup dan takut? Berengsek, anak ini pasti menyembunyikan sesuatu. Makhluk-makhluk kuno itu mencibir. Manusia juga kaget, tampaknya Lin Suan penuh percaya diri. Nak, berhenti bersembunyi. Jangan berpura-pura tenang. Aku tahu kamu takut karena kamu tidak menghadapi orang lain selain aku. Saya adalah teladan dari keluarga kerajaan kuno. Tidak mungkin bagimu untuk mengalahkanku. Suara klan Dewa Buaya Laut Selatan terdengar dingin dan tanpa emosi. Saya tahu bahwa Anda adalah Lin Suan, salah satu teladan tertinggi umat manusia. Anda memiliki kehormatan umat manusia di pundak Anda. Oleh karena itu, Anda tidak dapat lari. Anda harus berjuang. Namun, saya menyarankan Anda untuk dengan patuh mengakui kekalahan. Anda akan kehilangan kehormatan dan Anda akan dapat mempertahankan hidup Anda. Tetapi jika kamu melawanku, kamu bahkan tidak akan bisa mempertahankan hidupmu. Lalu apa gunanya kehormatan? Jadi, berlututlah dan bersujud padaku. Aku akan mengampuni hidupmu. Klan Dewa Buaya Laut Selatan tampaknya telah berubah menjadi raja, mengendalikan hidup dan mati orang lain. Ketika mahluk purba mendengar ini, mereka tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu mendengarnya? Nak, berlutut dan mohon ampun. Kamu hanya seekor semut. Bagaimana Anda bisa menjadi tandingan keluarga kerajaan kuno? Ada beberapa mahluk purba yang datang untuk menyaksikan kali ini. Pada saat ini, banyak suara terdengar, terdengar seperti aliran deras gunung saat mengguncang kehampaan. 2.824 Huff! Suara dingin terdengar dari langit. Lin Suan mengambil langkah maju dan berdiri di langit. Mohon ampun. Anda terlalu banyak berpikir. Hari ini, saya beritahu Anda sekalian bahwa umat manusia tidak dapat ditindas. Gayung bersambut. Meski keduanya tidak mengaum dengan ganas, Baumesiu sangat menyengat. Salah satunya adalah seorang bangsawan jenius yang tinggi dan perkasa yang ingin menginjak-injak umat manusia dan tidak pernah kembali lagi. Yang lainnya adalah manusia jenius yang membawa reputasi dan harapan umat manusia. Makna dan dampak pertarungan keduanya sangat luas jangkauannya. Oleh karena itu, pada saat ini, banyak sekali pasang mata yang mengawasi dari langit. Bahkan tetua tertinggi dan tokoh dikdaya kuno dari sekte pemimpin suci pun menyaksikannya. Meskipun mereka tidak berada di tempat kejadian secara pribadi, mereka telah menggunakan susunan dan berbagai teknik rahasia untuk mengawasi dari jauh. Dapat dikatakan bahwa seluruh dunia memperhatikan pertempuran ini. Ria Sembrono, Aku akan memberitahumu konsekuensi melawanku. Jenius dari klan buaya ilahi Laut Selatan. Dia mengungkapkan senyum sinis. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Ayo berjuang. Tubuh Lin Suan juga memancarkan cahaya dingin yang menggigit. Tubuh Sembilan yang ilahi terbakar seperti matahari. Ledakan, 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 ledakan. Berdengung. Di langit, klan buaya ilahi Laut Selatan akhirnya mau tak mau harus bergerak. Dia mengulurkan telapak tangan. Telapak tangan ini terlalu menakutkan. Itu seperti telapak tangan roh raksasa dengan energi yang menakutkan. Itu menembus langit dan bumi dan sepenuhnya menyelimuti Lin Suan. Wajah Lin Suan dingin saat dia berdiri di langit. Pada saat ini, dia sepertinya telah berubah menjadi makhluk abadi. Pedangki di tubuhnya juga keluar dengan cepat. Sinar cahaya pedang melesat ke langit. Dentang, 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 dentang. Hanya gelombang kejutnya saja yang menghancurkan awan di langit. Ledakan, 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 pedangki yang tak terhitung jumlahnya di ledakan dan tersebar ke segala arah. Namun, telapak tangan roh raksasa itu juga terhalang di udara dan tidak bisa turun lebih jauh. Adegan ini menyebabkan semua orang berteriak kaget. Mereka berimbang. Para pejuang manusia menghela nafas lega. Wajah makhluk purba itu muram. Berengsek. Dia benar-benar bisa melawan seorang jenius kerajaan. Bagaimana ini mungkin? Bocah. Kamu punya kemampuan. Anda sebenarnya bisa memblokir telapak tangan saya. Namun, sayang sekali aku tidak menggunakan seluruh kekuatanku dalam serangan telapak tangan itu. Buaya ilahi laut selatan mencibir. Apakah begitu? Tidak perlu tertawa. Sebentar lagi, kamu akan menyadari bahwa meskipun kamu menggunakan seluruh kekuatanmu, kamu tetap tidak akan mampu menggoyahkanku sedikitpun. Suara linsuan stabil, tapi cahaya pedang di tubuhnya menjadi lebih dingin. Pedang jurang naga kuno juga ditarik olehnya. Pedangki yang menakutkan menyebar ke segala arah, seolah-olah seekor naga besar telah terbangun. Anda sedang mendekati kematian. Sikap arogan pihak lain benar-benar membuatnya marah. Buaya dewa laut selatan meraum dan kembali menyerang dengan telapak tangannya. Kali ini, langit runtuh dan bumi retak. Seolah-olah dewa iblis menjadi gila. Langit dan bumi hancur, mengalami kehancuran besar. Untungnya, lingkungan sekitar masih diselimuti oleh formasi. Jika tidak, serangan mengerikan seperti itu akan menenggelamkan pegunungan ratusan ribu mil jauhnya. Ada pun prajurit di bawah, selain mereka yang berada di posisi paling atas, sisanya akan dibunuh. Bunuh gelombang. Lin Xuan meraum dan mengeksekusi delapan langkah yin yang, seiring dengan pedang kuno yang menakutkan, dia menyerang ke depan. Pedang demi pedang membelah langit dan bumi, bertabrakan dengan telapak tangan besar dan meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Keduanya bertukar pukulan dengan cepat, mengguncang langit dan bumi. Di langit, tubuh besar itu berputar, dan setiap serangan bisa membunuh seorang elit. Bahkan para raja yang tak tertandingi pun tidak berani mendekat. Namun, Lin Xuan mampu menghadapinya dengan tenang. Kecepatannya terlalu cepat, begitu cepat hingga menyilaukan mata. Sangat sedikit orang yang mampu menangkap pergerakannya. Yang lain sama sekali tidak bisa melihatnya dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat retakan besar muncul satu demi satu. Buaya Dewa Laut Selatan mengaum dengan ganas. Dalam sekejap, ribuan serangan telah mendarat di tubuhnya. Setiap serangan mendarat di tubuhnya, menyebabkan darahnya mendidih dan tulangnya bergetar. Berengsek. Dengan suara gemuruh, awan gelap di langit bergemuruh. Tubuh besarnya menyusut dengan cepat dan akhirnya menjadi sosok manusia. Dia memiliki kepala manusia buaya dan terlihat sangat ganas. Di tangannya, dia memegang dua kapak besar. Saat dia melambai pada mereka, auranya bisa menelan gunung dan sungai. Tubuh Lin Xuan bergoyang dan mundur beberapa ribu mil jauhnya. Dia mencibir. Bukankah kamu buaya Dewa Laut Selatan? Mengapa Anda berubah menjadi manusia? Bukankah kamu meremehkan kami manusia? Mengapa? Apakah kamu tidak percaya diri dengan tubuh aslimu? Jika itu masalahnya, Anda bisa tunduk pada umat manusia di masa depan. Saya bisa mengajari Anda beberapa keterampilan. Berengsek. Buaya Dewa Laut Selatan akan menjadi gila. Asap keluar dari kepalanya. Dia tidak punya pilihan. Tubuh aslinya terlalu besar, dan lawannya terlalu cepat. Pedang kita telah menembus penindasannya dan mencapai dirinya. Darah di tubuhnya mendidih, dan tulangnya hampir patah. Itu sebabnya dia mengecilkan tubuhnya dan berubah menjadi manusia. Dengan begitu, meski lawannya cepat, dia mungkin tidak bisa melukainya. Namun, lawannya memanfaatkan hal itu dan mengejeknya. Dia tidak bisa membantahnya. Itu karena dia memang dalam wujud manusia. Oleh karena itu, dia hanya bisa bergegas dengan mata merah dan dua kapak raksasa di tangannya. Kapaknya jatuh, membelah langit dan bumi. Langit dipenuhi bayangan kapak, membuat seseorang merasa putus asa. Pada saat yang sama, kepala buayanya yang menakutkan terbuka dari waktu ke waktu dan mengeluarkan bola badai energi. Lin Suan, di sisi lain, mengayunkan pedang panjangnya untuk melawan. Bayangan kapak yang memenuhi langit semuanya dihancurkan oleh cahaya pedang, dan badai energi terhempas oleh pukulannya. Tunjukkan padaku langkah terakhirmu. Serangan ini tidak dapat mengancam saya. Lin Suan berkata dengan dingin sambil mengayunkan pedangnya lagi dan memukul mundur kapak lawannya. Buaya Dewa Laut Selatan mendengus. Matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Dia tahu bahwa sudah waktunya untuk menggunakan jurus pamungkasnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukan apapun terhadap lawannya. Semua orang menahan nafas. Makhluk-makhluk purbakala juga terkejut. Di langit, keajaiban klan Malam Darah dan klan Iblis Biru juga memasang ekspresi serius. Tidak kusangka Lin Suan dari umat manusia ini akan sekuat ini. Namun, mereka tidak peduli. Dari kelihatannya, Dewa Buaya Laut Selatan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Ketika dia menggunakan jurus pamungkasnya, Lin Suan mungkin tidak akan bisa melawan. Berdengung. Saat aura Dewa Buaya Laut Selatan meledak, kekosongan di belakangnya terbuka, membentuk retakan yang mengerikan. Itu menghubungkan sembilan langit dan bumi, seolah-olah akan membelah langit. Suara mendesing. Cahaya tak berujung keluar dari celah itu. Kemudian, sosok buram keluar dari celah seolah-olah telah melakukan perjalanan melintasi waktu. Itu memancarkan aura. Bayangan Nenek Moyang Buaya. Itu adalah bayangan Nenek Moyang Buaya. Banyak makhluk purba berteriak. Bahkan dua keajaiban, Blood Moon dan Blue Devil, tercengang. Mereka tidak menyangka Dewa Buaya Laut Selatan akan menggunakan jurus pamungkas yang begitu menakutkan. 2825 Sepertinya Buaya Ilahi Laut Selatan benar-benar marah. Dia ingin membunuh Lin Fan. Suwe Yue mencibir. Lan Mo juga mencibir. Jika dia mati, jiwanya akan menjadi milikku. Keduanya mencibir karena mereka percaya bahwa Lin Suan bukan tandingan Buaya Ilahi Laut Selatan. Orang-orang dari ras manusia tercengang. Aura sosok itu terlalu menakutkan. Makhluk itu bahkan lebih menakutkan daripada Buaya Ilahi Laut Selatan sendiri. Bahkan tokoh generasi tua pun merasa kulit kepala mereka mati rasa. Berengsek, kekuatan garis keturunan Buaya Ilahi Laut Selatan terlalu kuat. Apa yang dia panggil adalah hantu kebangkitan leluhur. Lin Suan juga mengerutkan kening. Ini bukan pertama kalinya dia melihat hantu kebangkitan leluhur. Terakhir kali dia melihatnya, keajaiban suku peranglah yang memanggil leluhur lama suku perang. Namun kali ini, hantu kebangkitan leluhur yang dipanggil oleh Buaya Ilahi Laut Selatan bahkan lebih menakutkan. Sepertinya hantu kebangkitan leluhur ada hubungannya dengan kekuatan garis keturunan seseorang dan kekuatannya sendiri. Tebakannya benar, semakin kuat kekuatan garis keturunan seseorang, semakin kuat pula budidayanya, dan semakin kuat pula bayangan atafistiknya. He he, nak, pergilah ke neraka. Setelah memanggil hantu kebangkitan leluhur, Buaya Ilahi Laut Selatan mencibir sambil mengayunkan kapaknya ke bawah. Hantu kebangkitan leluhur di belakangnya melakukan hal yang sama. Ledakan. Dengan dukungan hantu kebangkitan leluhur, kekuatan kapak sangat menakutkan. Itu bisa membelah langit dan bumi, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aura mengerikan menyelimuti seluruh area, menyebabkan semua orang gemetar. Bahkan pilar-pilar itu mulai bergetar hebat. Astaga, benda apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Sial, orang ini terlalu menakutkan. Apakah ini kekuatan seorang anak ajaib kerajaan? Dia menyembunyikan begitu banyak kekuatannya. Apakah itu linsuan dalam bahaya? Saat kapak jatuh, orang-orang di bawah berteriak kaget. Mereka merasa kapak itu terlalu kuat. Bahkan raja yang tak terkalahkan pun tidak dapat menahannya, dan tokoh generasi yang lebih tua tidak dapat menerimanya. Bisakah linsuan menahannya? Bahkan Yewudao, Alkaid Sage, Dasles, dan yang lainnya terlihat serius. Hantu kebangkitan leluhur, mari kita lihat apakah bayanganmu lebih kuat atau bayangan nagaku lebih kuat. Linsuan mendengus dingin. Ledakan. Dia langsung memanggil jiwa pedang naga besar, dan bayangan naga muncul di depannya, mengelilingi sembilan langit dan sepuluh bumi. Aura yang menakutkan menyebabkan seluruh dunia bergetar. Bahkan kapak besar di langit telah berhenti bergerak, seolah-olah memasuki rawa. Kecepatannya sangat lambat. Sial, benda apa ini? Pada saat ini, wajah Liv Daodenir, Sagesan Alkaid, Dasles, Blood Moon Clan, Blue Devil Clan, dan Heavenly Sex semuanya berkedip-kedip. Hal ini terutama berlaku untuk makhluk purba. Ia sangat ketakutan hingga tidak bisa menahan gemetar. Sialan, tahan. Orang-orang ini meraum dengan ganas, tetapi mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mengendalikan tubuh mereka. Bahkan jiwa mereka pun ditekan. Bulan darah di Istana Surgawi dengan cepat mekar dengan cahaya, ingin menghancurkan segalanya. Keajaiban kelansetan biru juga memasang ekspresi serius di wajahnya. Tanda misterius muncul di tubuhnya satu demi satu. Mereka juga menentang kekuatan ini. Sialan, itu naga. Wajah mereka menjadi jelek. Mereka tidak menyangka pihak lain memiliki cara seperti itu. Di sisi lain, ekspresi Dewa Buaya Laut Selatan juga berubah. Dia merasakan bahaya besar dari bayangan naga. Tampaknya mampu mengancam nyawanya. Sial, anak ini juga punya kekuatan garis keturunan. Dan itu sebenarnya berhubungan dengan naga. Bagaimana ini mungkin? Dia terlalu kaget. Klan naga adalah klan kerajaan. Bahkan lebih menakutkan lagi. Namun, selain sarang 10 ribu naga, hanya beberapa naga banjir yang terkait dengan klan naga. Bagaimana manusia ini bisa berhubungan dengan klan naga? Dia benar-benar tidak mengerti. Berdengung. Lin Suan memegang bayangan pedang berbentuk naga dan menebasnya. Seluruh langit bergetar. Tanah langsung ditembus, gunung-gunung bergetar, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Bahkan susunannya meredup, seolah-olah akan pecah kapan saja. Sialan, tersesat. Dewa buaya laut selatan meraung. Kapak raksasa di tangannya jatuh lagi, berubah menjadi gunung yang jatuh dari langit. Ledakan. Serangan keduanya sangat menggemparkan. Bahkan dengan perlindungan susunannya, banyak orang yang muntah darah dan terlempar. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Keduanya terlalu menakutkan. Setelah serangan itu, keduanya mundur. Namun, jelas sekali dewa buaya laut selatan mundur lebih jauh. Lengannya mati rasa, dan kapak raksasa di tangannya hampir terlepas dari tangannya. Hal ini membuatnya sulit untuk percaya diri. Mungkinkah kekuatan pihak lain lebih kuat darinya? Sialan, aku tidak percaya. Air Taiyi sejati, pergi ke neraka. Dia meraung dengan marah, dan langit di atas kepalanya berputar dengan cepat, membentuk pusaran besar. Lalu, terdengar suara gemuruh. Air laut hitam yang mengerikan jatuh dari langit, menutupi seluruh langit. Itu bersiul dan menyapu ke arah Lin Suan. Setetes air Taiyi sejati dapat menghancurkan kehampaan. Pada saat ini, air Taiyi sejati telah berubah menjadi lautan. Kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan ekspresi generasi tua pun berubah. Sial, perkuat susunannya. Mereka menyerang dengan gila-gilaan. Untungnya, ada cukup banyak pembangkit tenaga manusia kali ini, dan mereka membawa cukup banyak harta. Itu sebabnya susunannya bisa menahannya. Jika tidak, jika air Taiyi sejati jatuh, segala sesuatu dalam jarak satu juta mil akan berubah menjadi ketiadaan. Matahari terik. Lin Suan berdiri di langit, mengaktifkan konstitusi sembilan yang ilahi secara ekstrim. Bola sembilan api ilahi menari di tubuhnya. Saat ini, dia seperti matahari, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu sangat mempesona sehingga orang-orang itu tidak bisa membuka mata mereka. Beberapa orang bahkan ingin memaksakan diri untuk melihat, tetapi mata mereka berdarah dan berteriak ke tanah. Api ilahi yang seperti matahari bersinar ke segala arah, menyebar ke segala arah. Itu bertabrakan dengan air Taiyi sejati, dan terdengar suara pertarungan yang intens. Tiba-tiba, asap putih membubung di antara langit dan bumi. Tubuh sembilan yang ilahi adalah tubuh yang yang paling murni. Lin Suan telah mengolahnya menggunakan semua jenis harta surgawi dan metode yang sangat menakutkan. Meski baru mencapai level kedua, kekuatannya masih menakutkan. Sembilan api ilahi yang dibawanya benar-benar menakutkan. Bahkan air Taiyi sejati pun tidak dapat memecahkannya. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, dan itu adalah pemandangan kiamat. Di luar ada air laut hitam tak berujung yang mengguncang langit dan bumi. Di dalam, ada api ilahi yang menakutkan yang langsung menyelimuti Lin Suan. Hal ini membuat air Taiyi sejati tidak mungkin bisa mendekat. Yang mendekat semuanya menguap menjadi uap putih, berubah menjadi awan yang melayang di antara langit dan bumi. Air Taiyi yang benar, biasa saja. Lin Suan mendengus dingin, dan cahaya dingin yang menggigit keluar dari matanya. Dia menggunakan delapan langkah yin yang dan menyerang ke depan. Tubuhnya ditutupi oleh sembilan api ilahi, dan dia menebas ke depan. Ditambah dengan kekuatan jiwa pedang naga besar, itu benar-benar sangat menakutkan. Dalam sekejap, dia dengan paksa membunuh jalan keluar berdarah dari air Taiyi sejati. 2826. Suara mendesing. Di langit, air Taiyi sejati tanpa ampun terkoyak dan mundur ke samping. Lin Suan telah tiba di samping buaya ilahi laut selatan. Dia mengulurkan tangannya seperti tangan dewa dan meraih ke depan. Jari-jarinya seperti naga panjang, membawa api ilahi dan pedang ki yang menakutkan. Mereka langsung menyelimuti kepala buaya ilahi laut selatan. Dia ingin meremukkan kepala buaya. Melihat pemandangan ini, buaya ilahi laut selatan sangat ketakutan. Dia meraung marah dan cepat menghindar. Namun, telapak tangannya terlalu dingin. Dia tidak bisa mengelak sepenuhnya. Meski dia menghindari bagian vital kepalanya, separuh tubuhnya masih tertutup. Of! Salah satu lengannya dicengkeram telapak tangan Lin Suan dan segera dirobek. Darah berceceran di mana-mana, mewarnai langit menjadi merah. Ah! Buaya ilahi laut selatan mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Tubuhnya bergoyang dan merobek awan berbintang di langit. Namun, dia tidak bisa menghentikan kenyataan bahwa lengannya terkoyak. Dia mundur dengan gila-gilaan. Matanya merah, dan dia memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Semua orang di sekitar tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak percaya sama sekali. Khususnya, makhluk purba bahkan lebih tercengang. Buaya ilahi laut selatan terluka. Bagaimana mungkin, itu adalah bangsawan dari zaman purba. Selain itu, dia bahkan telah memanggil proyeksi atafisme. Seberapa kuatkah itu? Tapi sekarang, salah satu lengannya robek. Anak itu terlalu menakutkan. Kekuatan serangannya sangat kuat. Keajaiban klan bulan darah memiliki ekspresi buruk. Keajaiban iblis biru juga memiliki mata yang berkedip-kedip. Yewudao, Wuchen, Yao Guang Sage, dan yang lainnya juga memasang ekspresi serius. Bintang-bintang di mata mereka berkedip saat mereka menyimpulkan teknik gerakan Lin Suan dan waktu serangannya. Bagus sekali. Kakak Lin Suan luar biasa. Di sisi lain, Shen Jingkyu bersorak gembira. Murong Qingcheng juga tersenyum. Dia tahu bahwa kakak Suan tidak akan kalah. Yang lain berdiskusi dengan penuh semangat. Terlalu kuat, seperti yang diharapkan dari Kaisar Pusat. Bagus sekali. Dewa Agung Lin Suan, bunuh dia. Benar. Lain kali, aku akan memegang kepalanya dan membiarkan dia menjadi sombong lagi. Para pendukung Lin Suan bersorak liar. Bocah, kamu berani menyakitiku. Aku ingin kamu mati. Buaya Dewa Laut Selatan sangat marah hingga dia menjadi gila. Niat membunuh muncul dari tubuhnya, menembus awan. Darah mengucur dari lengan yang terputus saat lengan baru tumbuh. Namun, meski tubuhnya telah pulih, rasa sakit di hatinya dan niat membunuhnya yang meluap-luap tidak bisa dipadamkan. Dia secara pribadi harus mencabik-cabik bocah tercela ini. Lin Suan membuang lengan di tangannya. Kemudian, api ilahi sembilan matahari menerkamnya dan membakarnya sepenuhnya. Dia melihat ke depan dan mencibir. Apakah ini kekuatan seorang jenius kerajaan purba? Hanya itu saja. Hak apa yang Anda miliki untuk bersikap begitu sombong terhadap umat manusia? Seperti yang saya katakan, umat manusia tidak disayangkan. Jika Anda tidak membayar harganya hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Di akhir pidatonya, aura pedang di tubuh Lin Suan tiba-tiba meletus, berubah menjadi naga biru yang membubung ke awan. Adegan ini terlalu menakutkan. Puluhan ribu bayangan pedang mengelilingi tubuhnya. Terjadi krisis yang menghancurkan dunia. Tinju tiran dari surga. Di sisi lain, Dewa Buaya Laut Selatan kembali menyerang. Matanya merah dan ketika dia berkedip, ada niat membunuh yang mengerikan. Ukulan ini begitu dahsyat hingga mampu menelan gunung dan sungai. Seolah-olah Dewa Iblis telah terbangun. Tak hanya itu, bayangan di belakangnya juga melontarkan pukulan. Ketika kedua kekuatan itu bergabung, langit runtuh dan bumi retak. Itu sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Seluruh tempat bergetar ketika kekuatan mengerikan muncul dari sana. Pada saat ini, Dewa Buaya Laut Selatan tampaknya telah berubah menjadi Dewa Iblis yang mengabaikan bumi. Kerumunan itu gemetar sekali lagi. Meskipun Dewa Buaya Laut Selatan telah ditindas, tidak ada tanda-tanda dia akan kalah. Pada akhirnya, masih belum diketahui secara pasti siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan ini. Tinju tiran Cakrawala adalah teknik tinju yang sangat sombong. Saat Dewa Buaya Laut Selatan menggunakannya, itu benar-benar menakutkan. Saya tidak percaya bocah nakal itu bisa memblokirnya. Kata jenius klan malam darah dengan lembut. Matanya menjadi semakin cerah. Tinju tiran dari Cakrawala, itu memang teknik tinju yang bagus. Seru linsuan. Teknik tinju ini bahkan lebih sombong daripada tinju pertarungan ilahi yang dia peroleh. Bahkan lebih kejam lagi, seperti yang diharapkan dari seorang bangsawan primordial. Namun, itu tidak menjadi masalah. Dia harus memenangkan pertarungan ini. Saat memikirkan hal ini, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Saat dia melambaikan tangannya, cahaya pedang tak berujung mengelilinginya. Kemudian, itu berubah menjadi bayangan dan menyerang ke depan. Sosok ilusi ini membalikkan mulutnya ke langit bersama dengan telapak tangannya. Lalu, muncul di langit. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Bahkan kelopak mata makhluk purba itu bergerak-gerak dengan liar, dan mereka tercengang di tempat. Dewa Buaya Laut Selatan sangat marah hingga dia muntah darah. Bocah sialan itu, dia sudah bertindak terlalu jauh. Dia sangat marah karena linsuan telah menggunakan pedang nyaki untuk membentuk buaya. Itu adalah buaya besar yang persis sama dengan tubuh aslinya. Beraninya dia menggunakan tubuh aslinya untuk menyerangnya. Dewa Buaya Laut Selatan sangat marah. Dia bersumpah akan membuat linsuan menderita. Nak, apa menurutmu kamu bisa mengalahkanku seperti ini? Anda telah meremehkan saya. Dewa Buaya Laut Selatan meraung. Tinju tiran cakrawala menjadi semakin menakutkan. Dia tidak akan terpengaruh oleh provokasi semacam itu. Namun, dia salah. Linsuan tidak memprovokasi dia. Sebaliknya, dia menggunakan jiwa pedang naga besar untuk mensimulasikan semua kekuatan untuk menyerang. Bayangan Buaya itu sangat menakutkan. Itu seperti gunung iblis kuno yang mengamuk di langit dan bertabrakan dengan tinju tiran cakrawala. Kekosongan itu bergetar dan terdistorsi sebelum pecah. Sembilan langit dan sepuluh daratan dipenuhi angin dan awan. Bayangan tinju yang menakutkan menghalangi bayangan buaya dan meraung ke segala arah. Tinju tiran cakrawala telah rusak. Sial, bagaimana bisa begitu kuat? Dewa Buaya Laut Selatan terus mundur dengan ekspresi jelek. Untuk sesaat, dia bahkan merasa bahwa dia tidak sedang menghadapi manusia, melainkan keajaiban dari rasnya sendiri. Sial, ini terlalu nyata. Bagaimana dia melakukannya? Apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih mengejutkan lagi. Faktanya, tidak hanya Dewa Buaya Laut Selatan, tetapi keajaiban dari ras bulan darah dan ras iblis biru juga terkejut. Wajah mereka sangat suram. Mereka tidak sabar untuk membunuh anak menjijikan di depan mereka. Linsuan melambaikan pedangnya dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya terjalin di udara, membentuk bulan darah. Bulan itu sangat besar dan berwarna merah, memancarkan cahaya yang aneh. Itu bahkan lebih terang daripada bulan darah yang dibentuk oleh keajaiban ras bulan darah. Bulan darah. Keajaiban umat manusia berseru tak percaya. Keajaiban wajah Blutmun Rache juga menjadi gelap. Dia sangat marah hingga dia muntah darah. Sial, beraninya dia menggunakan kekuatan ilahi dari ras bulan darah. Dia pantas mati. Saat Linsuan mengayunkan pedang panjangnya, bulan berwarna merah darah turun dari langit seperti gunung berwarna merah darah yang runtuh. Ia bertabrakan lagi dengan Dewa Buaya Laut Selatan. Dewa Buaya Laut Selatan mengayunkan kedua kapak raksasanya dan mengendalikan bayangan nenek moyang buaya untuk melawan. 2827. Kapak itu bertabrakan dengan bulan berwarna darah berulang kali, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Sial, bagaimana dia bisa begitu kuat? Buaya ilahi Laut Selatan terkejut. Dia merasa seolah sedang bertarung melawan keajaiban klan bulan darah. Kekuatan bulan berwarna darah terlalu menakutkan. Mustahil, siapa anak ini? Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia bisa mengembangkan kekuatan ilahi yang begitu menakutkan? Buaya ilahi Laut Selatan akhirnya panik. Bulan berwarna darah terus turun, dan setiap inci ruang dikompresi dan diselimuti oleh cahaya berwarna darah. Aura tajam yang dibawanya membuat buaya ilahi Laut Selatan gemetar. Banyak retakan muncul di telapak tangannya. Kekuatannya terlalu kuat, dan dia tidak bisa memegang senjatanya. Ledakan. Bulan berwarna darah itu benar-benar menekan ke bawah, memaksa buaya ilahi Laut Selatan mundur. Beberapa retakan muncul di tubuh buaya ilahi Laut Selatan, dan dia terluka lagi. Brengsek. Wajah buaya ilahi Laut Selatan tampak muram. Kapak surgawi hegemonik. Dia menggunakan teknik budidaya yang sangat mengerikan dan menyerang lagi. Pedang panjang linsuan berubah lagi. Kali ini, yang terlihat bukanlah bulan berwarna darah, melainkan bulan raksasa. Itu adalah raksasa yang gigih dan tingginya puluhan ribu kaki. Tubuhnya berwarna biru seperti kristal, dengan satu tanduk di kepala dan sayap di punggungnya. Wajahnya ganas. Itu adalah kemunculan klan iblis biru, tapi telah diperbesar berkali-kali. Bocah sialan, beraninya kamu. Keajaiban klan iblis biru langsung meraung. Dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar, dan dia bahkan ingin menyerang dan membunuh lawannya. Namun, dia dihentikan oleh cahaya Buddha Dasles. Apa? Kamu ingin menyerangku bersama? Aku tidak keberatan mengekstradisimu. Suara acuh-ta'acuh Dasles terdengar. Huff. Keajaiban klan iblis biru mendengus dan tidak menyerang lagi. Namun, wajahnya sangat suram. Dia bersumpah jika dia punya kesempatan, dia akan membunuh lawannya dengan tangannya sendiri. Setelah linsuan menggunakan jiwa pedang naga untuk mengembangkan raksasa biru, dia mulai menyerang. Senjata di tangan raksasa biru itu berubah menjadi naga biru dan menyerang ke depan. Itu bertabrakan dengan kapak ilahi pembelah surga. Dengan dentang, cahaya cemerlang meledak. Buaya ilahi laut selatan berteriak dengan marah. Dia menyadari bahwa kekuatan ilahi yang dikembangkan lawannya terlalu kuat. Dia tidak bisa memblokirnya. Sial, aku tidak percaya. Fusi. Sambil meraung, dewa buaya di belakangnya menyatu ke dalam tubuhnya. Segera, jutaan sinar cahaya keluar dari tubuhnya. Seolah-olah pada saat itu, dia telah berubah menjadi keabadian. Kekuatan yang lebih ganas dan ganas pun meletus. 27 ribu unit kekuatan arcaian. Kebanggaan klan bulan darah memasang ekspresi serius. Mata Blue Devil Prodigy berkedip-kedip. Benar sekali, kekuatan yang dia tunjukkan saat ini pasti di atas 27 ribu unit kekuatan kuno. Bahkan, dia mungkin bisa mencapai 28 ribu unit kekuatan kuno. Seperti yang diharapkan dari buaya ilahi laut selatan. Garis keturunan yang sangat kuat. Sungguh hantu garis keturunan yang menakutkan. Perlu diketahui bahwa pihak lain hanya berasal dari generasi muda, bukan ahli dari generasi tua. Dia belum lama berkultivasi sebelum tertidur lelap. Sekarang setelah dia terbangun, dia masih sangat muda. Namun, ia justru mampu meletus dengan kekuatan 28 ribu unit zaman kuno. Ini sungguh menakutkan. Kemungkinan besar, tidak banyak anak muda ajaib dari klan manusia yang mampu melawannya. Faktanya, mereka merasa tidak ada seorang pun yang mampu melawannya. Lin Suan juga menyipitkan matanya saat cahaya kemasan berkedip di matanya. 28 ribu unit kekuatan kuno. Memang sangat kuat. Dalam keadaan normalnya, dia hanya memiliki 25 ribu unit kekuatan arcaian. Namun, itu hanya keadaan normalnya. Setelah memanggil jiwa pedang naga besar, kekuatan tempurnya telah melonjak hingga batasnya. Kita harus tahu bahwa pembangkit tenaga listrik kuno Ras Petir Perak telah kehilangan 30 ribu unit kekuatan kuno padanya. Belum lagi buaya ilahi laut selatan di depannya. Nak, pergilah ke neraka. Setelah menyatu dengan hantu leluhur buaya, buaya ilahi laut selatan menjadi sangat kuat. Dengan mengayunkan kapaknya, dia langsung memotong raksasa biru itu menjadi dua bagian. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Langit dan bumi bergemuruh tanpa henti. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Sangat menakutkan. Kekuatannya telah melampaui kekuatan Lin Suan. Melihat pihak lain dengan mudah mematahkan serangan Lin Suan, kebanggaan klan manusia berseru kaget. Tokoh-tokoh generasi tua terlihat khawatir di wajah mereka. Namun, makhluk arcaian di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Nak, pergilah ke neraka. Klan manusia hanya bisa merangkak di bawah kaki kita. Mereka terlalu bersemangat karena sebentar lagi, Lin Suan dari klan manusia akan dibunuh oleh orang-orang sombong mereka. Di langit, kapak menakutkan itu turun. Seolah-olah langit dan bumi terbelah, menyelimuti Lin Suan. Lin Suan menggunakan delapan langkah yin yang dan kecepatannya sangat cepat. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan terus menghindar, dengan cepat menghindari semua serangan. Dentang. Namun, pada saat ini, Dewa Buaya Laut Selatan membuka kepala buayanya yang menakutkan dan melontarkan sambaran petir mengerikan yang meledak ke tubuh Lin Suan. Ini langsung mengirim Lin Suan terbang. Setelah menghancurkan gunung yang tak terhitung jumlahnya, Lin Suan jatuh keruntuhan yang memenuhi langit. Oh tidak, dia dipukul. Itu seharusnya adalah cahaya Dewa Buaya. Itu juga merupakan kemampuan yang menakutkan. Setelah dipukul, bahkan raja yang tak terkalahkan pun akan langsung tertusuk dan dibunuh. Anak itu pasti tidak akan selamat. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Huff, dia sudah mati. Tidak ada yang bisa menandingi keluarga kerajaan primordial. Makhluk primordial itu mencibir. Seru Murong King Cheng dan Shen Jingkyu, Yewudao dan yang lainnya juga terkejut. Para pakar manusia lainnya berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua memandangi reruntuhan di kejauhan. Apakah Lin Suan benar-benar akan kalah? Mungkinkah kebanggaan keluarga kerajaan purba benar-benar menakutkan? Mereka tidak dapat mempercayainya. Karena sebelumnya, Lin Suan sangat kuat dan berada di atas angin. Pada satu titik, ia bahkan melukai Dewa Buaya Laut Selatan. Namun, setelah Dewa Buaya Laut Selatan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan menyatu dengan bayangan primordial, dia menjadi begitu kuat. Mungkinkah ini sebabnya keluarga kerajaan purba begitu menakutkan? Pihak lain terlalu menakutkan. Hanya bayangan di garis keturunannya saja yang sudah memiliki kekuatan mengerikan. Dan itu hanya keluarga kerajaan. Dikabarkan bahwa keluarga kerajaan memiliki orang-orang setingkat dengan kaisar yang akan segera muncul. Ketika orang seperti itu muncul, siapa yang bisa bersaing dengannya? Wajah orang-orang ini dipenuhi keputus asaan. Dewa Buaya Laut Selatan juga menengadah ke langit dan tertawa. Semut rendahan, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan memotongmu sepotong demi sepotong. Aku akan membiarkanmu berdarah sampai tetes darah terakhir. Dia terlalu marah. Sebelumnya, pihak lain berani melukainya. Dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Apakah begitu? Anda sangat yakin dengan serangan Anda? Iya. Saat berikutnya, suara dingin terdengar di belakang Dewa Buaya Laut Selatan. Apa? Tubuh Dewa Buaya Laut Selatan menegang, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Yang lain juga tercengang dan melihat ke langit. Sialan, tidak mungkin. Dewa Buaya Laut Selatan tiba-tiba berbalik, dan cahaya dingin yang menusuk keluar dari matanya. Saat berikutnya, dia berteriak seolah-olah dia melihat hantu. Tidak jauh di belakangnya, Lin Suan berdiri di sana, rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia tidak terlihat terluka sama sekali. Sialan, tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Bagaimana Anda tidak terluka? 2828. Buaya Ilahi Laut Selatan tercengang. Dia tahu lawannya mungkin tidak mati, tapi dia akan terluka parah. Cahaya Ilahi Buaya miliknya pasti dapat menghancurkan tubuh lawannya, namun lawannya tidak terluka. Dia bahkan tidak mengeluarkan setegup darah pun. Itu terlalu menantang surga. Mungkinkah dia tidak memukul lawannya tadi? Dia tahu bahwa lawannya memiliki tubuh sembilan yang ilahi, tetapi dia lebih percaya diri dalam serangannya. Harus diketahui bahwa ia telah menyatu dengan bayangan nenek moyang buaya. Dia yakin bahwa serangannya dapat menembus tubuh suci, apalagi tubuh sembilan yang ilahi. Mengapa? Apakah kamu terkejut? Lin Suan mencibir. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menyakitiku hanya karena kamu telah menyatu dengan bayangan ilahi purba? Izinkan saya memberitahu Anda, Anda masih jauh dari itu. Keluarga kerajaan primordialmu bukan tandinganku. Jika kamu ingin bertarung denganku, biarkan keluarga kerajaan primordialmu datang. Hari ini, saya akan mulai dengan Anda. Suara Lin Suan bergema ke segala arah. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Ekspresi dari 10 ribu ras Arcean berubah. Keluarga kerajaan primordial bukanlah tandingannya. Jika kamu ingin bertarung, biarkan keluarga kerajaan primordial datang. Astaga, dia benar-benar berani mengatakan hal seperti itu. Mungkinkah dia ingin mati? Keluarga kerajaan purba adalah keturunan kaisar, keturunan kaisar. Bahkan keluarga kerajaan primordial tidak berani memprovokasi orang seperti itu. Beraninya dia mengatakan bahwa dia ingin bertarung dengannya. Huff, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu bertarung dengan keluarga kerajaan primordial? Hari ini, aku akan membunuhmu. Wajah buaya ilahi laut selatan tampak muram. Lalu bagaimana jika lawannya tidak terluka? Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa sepenuhnya menekan lawannya. Dia tidak percaya bahwa fisik lawannya akan selalu kuat. Suatu hari nanti, dia akan mampu membelah tubuh lawannya. Memikirkan hal ini, dia melambaikan kapak raksasa di tangannya dan menyerang lagi. Energi yang mengerikan melonjak, dan langit serta bumi bergetar lagi. Lin Suan mendengus dingin. Itu hanya 28 ribu kekuatan Arcean. Kamu tidak berhak bersikap sombong di hadapanku. Dia benar. Pada saat berikutnya, cahaya tak berujung muncul dari matanya saat dia dengan gila-gilaan mengedarkan jiwa pedang naga besar. Auman, auman, auman. Raungan naga terdengar. Jiwa pedang naga besar sepertinya telah hidup kembali. Itu berubah menjadi naga biru dan menari-nari. Pada saat ini, Lin Suan sangat kuat. Hanya pedang kinya saja sudah cukup untuk membuat semua orang yang hadir gemetar. Bahkan Liv Daodenir dan yang lainnya memasang ekspresi sangat serius di wajah mereka. Ekspresi para pemimpin suci, pemimpin sekte, dan tetua agung yang menyaksikan semuanya berubah. Kekuatan anak ini sangat menakutkan. Apa sebenarnya bayangan naga ini? Mungkinkah itu benar-benar hal itu? Mata klan Ye, klan Gu, dan pemimpin klan lainnya bersinar terang, seolah-olah mereka bisa melihat menembus kehampaan, ingin melihat semuanya dengan jelas. Ekspresi buaya ilahi laut selatan berubah. Bagaimana mungkin lawannya bisa meningkatkan kekuatan tempurnya? Mungkinkah pihak lain benar-benar tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung dengannya tadi? Dia tidak bisa mempercayainya. Seseorang harus tahu bahwa dia telah menyatu dengan bayangan primordial. Setiap gerakan yang dia lakukan mengandung kekuatan tak terbatas. Namun, dia tetap tidak bisa melukai pihak lain. Namun, sekarang lawannya telah meningkatkan kekuatan tempurnya, apakah dia masih bisa melawannya? Dia tidak tahu. Dia memegang kapak pemisah surga di tangannya, dan aura ganas meledak. Saya tidak percaya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia harus mempertaruhkan kejayaan keluarga kerajaan untuk bertarung dengan lawannya. Dia yakin klan buaya ilahi laut selatan tidak akan kalah dari lawannya. Ini adalah tabrakan yang mengerikan. Kekuatan keduanya terlalu kuat, dan retakan muncul di susunannya. Itu sangat menakutkan yang lain hingga kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka mundur dengan gila-gilaan. Untungnya, pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya bergabung pada akhirnya. Baru pada saat itulah susunannya menjadi stabil. Namun, ruang di dalamnya hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Mengaum. Raungan naga yang menakutkan terdengar saat muncul dari kehampaan, membentuk cahaya pedang abadi yang tiada taraf. Itu menghancurkan segalanya. Kapak pemisah langit terbelah dua, dan buaya ilahi laut selatan juga terbelah dua. Ah! Buaya ilahi laut selatan berteriak dengan ganas, mencoba menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, aura jiwa pedang naga besar terlalu kuat. Bahkan dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Meskipun tubuhnya telah menyatu, jika dilihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa kedua tubuh tersebut belum sembuh. Ada retakan mengerikan di tengahnya, dan pedang ki berenang di atasnya. Berengsek! Buaya ilahi laut selatan berteriak dengan ganas, dan ketakutan muncul di matanya. Dia sebenarnya kalah dalam pertukaran ini. Lawannya telah membelahnya menjadi dua, dan bahkan jiwanya terluka parah. Untungnya, dia telah menggunakan teknik rahasia untuk melindungi jiwanya pada saat kritis. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya besar. Ada lonceng hitam di atas kepalanya, dan itu memancarkan tanda misterius yang menyelimuti jiwanya. Dia belum mati. Itu sungguh mengejutkan. Lin Suan juga sangat terkejut. Jiwa lawannya seharusnya dihancurkan oleh pedang tadi. Namun lawannya masih hidup. Dia menyipitkan matanya saat melihat bel hitam. Harta karun kuno. Meskipun pihak lain tidak mengeluarkan banyak harta, kapak pemecah surga dan lonceng hitam keduanya sangat dalam. Hal ini terutama berlaku untuk bel hitam, yang memberinya kekuatan yang menggetarkan jiwa. Tampaknya sangat berbahaya. Seperti yang diharapkan, buaya ilahi laut selatan mengendalikan bel hitam dan menembakkan tanda misterius dan menakutkan. Itu menembus pedang ki yang memenuhi langit. Rune hitam dengan cepat tiba di depan Lin Suan. Mati. Bocah. Murid Lin Suan mengerut ketika dia mendengar suara ganas itu. Pada saat berikutnya, dia mengayunkan pedang berbentuk naga dan menebas rune hitam itu, menghancurkannya sepenuhnya. Itu hanya sebuah tanda. Apakah kamu pikir kamu bisa menyakitiku? Lin Suan memegang pedang berbentuk naga lagi dan menyerang. Kelopak mata buaya ilahi laut selatan bergerak-gerak. Dia sangat terkejut. Itu bukanlah bel biasa. Itu adalah artefak setengah suci dengan tanda Tao di atasnya. Itu sangat aneh dan mustahil untuk diwaspadai. Bahkan digunakan untuk membunuh jiwa. Namun, jiwa lawannya baik-baik saja, dan pedang di tangannya mampu menghancurkan serangan jiwanya. Apa sebenarnya itu? Kita harus tahu bahwa artefak Half Sein pun tidak bisa menghancurkan serangan jiwa. Kecuali jika itu adalah artefak Half Sein yang berhubungan dengan jiwa. Namun, di pertarungan sebelumnya, dia merasa pedang itu bukanlah kiharta karun yang berhubungan dengan serangan jiwa. Namun, lawannya mampu melakukan hal itu, yang membuatnya takut. Pertempuran ini telah berakhir. Lin Suan memegang pedang pembunuh dan datang ke sisi buaya ilahi laut selatan. Lusinan lampu pedang padam, dan buaya ilahi laut selatan melarikan diri dengan gila-gilaan. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Tubuhnya belum sembuh. Dia meraung dan mengeluarkan harta karun kuno untuk memblokir serangan. Perisai yang menakutkan, pedang terbang yang menakutkan, dan berserk gelet yang menakutkan semuanya dilengkapi dengan kekuatannya. Hal-hal ini dapat dengan mudah membunuh raja yang tak terkalahkan. Bahkan para jenius primordial tidak dapat melawan mereka. Namun, di depan Lin Suan, dia dikirim terbang. Pada akhirnya, tubuh buaya ilahi laut selatan dipotong menjadi 36 bagian dan tersebar di angkasa. Dia tidak bisa berkumpul kembali sama sekali. Saya bilang semuanya sudah berakhir. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin saat dia menebas lagi. 2829 Serangan pedang itu sangat menakutkan. Itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya niat membunuh Lin Suan telah terangsang, dan dia ingin melenyapkan Lin Suan. Oh tidak. Ekspresi Blue Moon dan Blue Demons berubah ketika mereka melihat itu. Apakah Lin Suan benar-benar akan membunuhnya? Beraninya dia. Makhluk primordial itu berteriak dengan gila. Bocah sialan, hentikan. Beraninya kamu. Di pihak umat manusia, jantung mereka berdebar kencang. Apakah Lin Suan akan membunuh keajaiban kerajaan? Ini benar-benar peristiwa yang menggemparkan dunia. Buaya ilahi laut selatan sangat ketakutan. Dia tidak berharap Lin Suan benar-benar membunuhnya. Apakah Lin Suan tidak takut dengan balas dendam klan buaya ilahi laut selatan? Dia adalah seorang anak ajaib. Begitu keajaiban kerajaan marah, semua makhluk hidup akan dibunuh dan darah akan mewarnai langit menjadi merah. Namun, pedang itu masih menebas dan membelah tubuhnya lagi. Sialan, bocah, aku tidak akan melepaskanmu. Klan buaya ilahi laut selatan sangat tegas. Jiwanya meninggalkan tubuh fisiknya dan memasuki bel hitam. Kemudian, bel hitam memancarkan cahaya hitam dan pola daois yang tak terhitung jumlahnya. Itu menghancurkan kehampaan dan mencoba melarikan diri. Lin Suan mendengus dan mengulurkan tangan besar yang berubah menjadi bayangan naga. Ia menembus kehampaan dan mengejar bel hitam. Dalam sekejap, dia menyelimuti bel hitam itu. Oh tidak. Ekspresi makhluk purba berubah. Pembangkit tenaga manusia juga menahan nafas. Klan buaya ilahi laut selatan berteriak. Sial, beraninya kamu menghentikanku. Klan buaya ilahi laut selatan tidak akan melepaskanmu. Jika kamu membunuhku, klan buaya ilahi laut selatan akan membantai seluruh umat manusia. Darah akan mengalir ke seluruh negeri. Suaranya membuat wajah para pejuang manusia menjadi pucat. Mereka tahu bahwa Lin Suan mengatakan yang sebenarnya. Kemarahan seorang bangsawan kuno benar-benar tak tertahankan. Suara Lin Suan dingin. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Umat manusia tidak boleh diintimidasi. Tubuhnya memancarkan aura dingin yang menggigit saat pedangki di tubuhnya terus menyerang. Lonceng hitam bergetar, dan pola daois yang tak terhitung jumlahnya di atasnya berantakan. Klan buaya ilahi laut selatan benar-benar ketakutan. Lin Suan bertekad untuk membunuhnya. Apa yang harus dia lakukan? Melihat pola daois pada lonceng hitam secara bertahap terkikis, daois klan buaya ilahi laut selatan berteriak ketakutan lagi. Blood Moon, setan biru, cepat selamatkan aku. Klan buaya ilahi laut selatanku pasti akan memberimu hadiah yang besar. Dia tidak punya pilihan selain mencari bantuan dari keluarga kerajaan kuno lainnya. Meskipun pihak lain sangat menakutkan, selama para jenius lainnya dari keluarga kerajaan Bangsa Teh ikut campur, mereka pasti bisa menyelamatkannya. Mata Sueyue dan Lan Mo berkedip. Aura dingin terpancar dari tubuh mereka. Mereka akan menyerang. Weng! Di samping, Liv Daodenir dan Dasles juga siap menyerang. Namun, sebelum para jenius muda ini dapat melakukan apapun, langit tiba-tiba terbelah, dan formasi di sekitarnya mulai bergetar hebat. Retakan muncul di banyak tempat, dan banyak orang langsung menjadi abu. Perasaan bahaya yang sangat mengerikan menyebar di udara, menyelimuti seluruh langit. Aura pembunuh yang mengerikan menyapu ke segala arah seperti cahaya ilahi yang tiada taraf. Saat ini, semua orang gemetar. Banyak orang tergeletak di tanah, tidak mampu melawan sama sekali. Wajah para ahli itu dipenuhi ketakutan. Sial, siapa itu? Siapa yang bergerak? Sebenarnya sangat menakutkan. Tidak baik, seorang ahli yang tiada tarahnya telah mulai bergerak. Para ahli umat manusia juga terkejut. Mereka sekali lagi mengeluarkan formasi tiada taraf dan mengaturnya untuk menahan aura menakutkan. Di langit, telapak tangan besar ditampar dengan kekuatan yang kejam. Itu terbakar dengan cahaya yang menakutkan saat turun dari langit, menyelimuti Lin Suan. Tidak baik, sasarannya adalah Lin Suan. Saat ini, jantung semua orang berdebar kencang. Seorang ahli yang tiada tarahnya ingin membunuh Lin Suan. Murid Lin Suan mengerut. Dia mendengus dingin dan menggunakan delapan langkah yin yang untuk melewati kehampaan. Roh pedang naga menghancurkan ruang dan melarikan diri dengan cepat. Dia menyerah pada klan buaya ilahi laut selatan karena telapak tangan itu terlalu menakutkan. Itu pastinya di atas 30 ribu kekuatan arcaian. Ledakan. Setelah serangan itu, ruang tempat Lin Suan sebelumnya hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Lonceng hitam diselamatkan oleh telapak tangan yang menakutkan. Nak, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Suara ganas buaya ilahi laut selatan terdengar. Lonceng abu-abu menghilang. Di langit, telapak tangan hitam tidak menghilang. Sebaliknya, auranya menjadi lebih menakutkan, menyebabkan semua orang gemetar. Yewudao, Dasles, Al-Kaid Seinsan, dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi muram. Ini jelas bukan seseorang dari generasi muda. Itu pasti seseorang dari generasi yang lebih tua. Selain itu, mereka menduga bahwa seseorang dari Raskunola yang mengambil tindakan. Akhirnya apa yang mereka khawatirkan pun terjadi. Beberapa tokoh generasi tua menghela nafas. Mereka telah mengatakan bahwa benda yang terlalu keras akan mudah dipatahkan. Kekuatan Lin Suan terlalu menantang surga. Dia telah membunuh banyak jenius kuno, dan sekarang dia ingin membunuh seorang jenius ras raja. Hal ini jelas membuat marah kelompok ras kuno. Sekarang, pihak lain ingin membunuh Lin Suan. Sialan, sungguh tak tahu malu. Banyak seniman bela diri manusia yang marah. Generasi muda tidak bisa mengalahkan Lin Suan, jadi mereka mengirim generasi tua untuk membunuhnya. Apakah ini ras kuno? Sungguh menggelikan. Dimanakah pusat kekuatan umat manusia? Tokoh generasi tua menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka tidak bisa menolak. Ini bukanlah pembangkit tenaga listrik kuno biasa, tapi keberadaan yang sangat menakutkan. Selain itu, ia adalah raja yang tak terkalahkan di zaman kuno. Hanya satu telapak tangan saja sudah cukup untuk menekan mereka. Mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Mungkin bahkan Master Sekte Suci tidak akan mampu mengalahkannya. Mungkinkah Lin Suan benar-benar akan jatuh di sini hari ini? Semua orang mulai berdiskusi. Ekspresi Murong King Cheng dan Shen Jingkyu berubah. Para seniman bela diri dari istana abadi juga mengaum dengan gila-gilaan. Tuan Istana. Sosok naga merah berkedip-kedip, tiba di samping Lin Suan. Mereka berdua menatap ke langit. Wajah Lin Suan gelap. Dia tidak berpikir bahwa pembangkit tenaga listrik ras kuno akan benar-benar mengambil tindakan untuk membunuhnya saat ini. Ini benar-benar di luar dugaannya. Kita harus tahu bahwa mereka ada di depan semua orang. Bagaimana pihak lain bisa bertindak begitu ceroboh? Sungguh tidak tahu malu. Lin Suan mencibir. Kamu berasal dari ras mana? Biarkan saya melihat siapa yang tidak tahu malu. Menghadapi pembangkit tenaga listrik ras kuno, Lin Suan masih tidak takut. Dia bahkan mengejeknya. Adegan ini menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Makhluk purba itu mencibir. Nak, kamu akan mati, namun kamu masih keras kepala. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati nanti. Benar saja, telapak tangan raksasa di langit memancarkan aura yang lebih dingin. Dengan satu telapak tangan, langit runtuh dan bumi retak. Sosok Lin Suan dan naga merah berkedip-kedip saat mereka menghindar sekali lagi. Namun, pada saat ini, tubuh Lin Suan juga terkena dampak yang parah. Tubuh sembilan yang ilahi bergemuruh, menghalangi semua energi. Namun, ekspresi Lin Suan jelek. Naga merah di sampingnya meraung. F.A. Triscek, betapa tidak tahu malunya kamu. Ras kuno, Anda kehilangan muka. Apakah Anda menindas yang lemah? Anda ingin orang-orang jenius dari ras Anda sendiri melangkah ke jalur kaisar? Apakah menurut Anda dengan membunuhnya, kejeniusan Anda akan menjadi lebih kuat? Sungguh menggelikan. Naga merah meraung tanpa henti, memancarkan kekuatan naga yang tak ada habisnya. Telapak tangan raksasa di langit terangkat ke atas dan ke bawah. Suara dingin terdengar dari awan. 2.830 Meskipun kamu berasal dari ras naga, kamu tidak ada hubungannya dengan sarang 10.000 naga. Karena kita berdua dari ras kuno, aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu, mengupas kulit nagamu, dan meminum darah nagamu. Pembangkit tenaga listrik kuno ini telah mengetahui dengan jelas latar belakang naga merah. Oleh karena itu, bahkan saat menghadapi kekuatan naga, dia tidak takut. Sialan, beraninya kamu mengancam Benhuang. Tunggu saja, begitu saya mencapai tahap kesuksesan besar, saya pasti akan menghancurkan sarang Anda. Naga merah mengutuk. Namun, dia juga mengetahui bahaya dari situasi tersebut. Dia menoleh kelin suan dan berkata, Nak, cepat pergi. Ini jelas bukan seseorang dari generasi muda. Ini adalah raja kuno yang sangat menakutkan. Mari kita pergi dan memikirkannya. Begitu naga merah selesai berbicara, tawa dingin datang dari langit. Kamu boleh pergi, tapi anak itu harus tetap di sini. Apa? Mendengar ini? Ekspresi semua orang berubah. Jantung pembangkit tenaga listrik manusia berdetak kencang. Tampaknya pihak lain memang menargetkan Lin Suan. Wajah Lin Suan juga menjadi gelap. Pihak lain sebenarnya sangat belak-belakan. Apakah mereka benar-benar mengira dia mudah ditindas? Dia mendengus dingin, dan cahaya dingin yang menggigit keluar dari tubuhnya. Roh pedang naga meraung terus-menerus, menahan telapak tangan menakutkan di langit dan tekanan yang menakutkan. Anak kecil, ayo pergi. Ikutlah denganku ke perlombaan kuno untuk minum teh. Suara di langit mencibir, dan telapak tangan jatuh, menghantam Lin Suan. Dia bilang dia akan minum teh, tapi sepertinya jika dia terjebak dalam ras kuno, dia pasti akan tercabik-cabik. Tidak, saya tidak suka minum teh. Lin Suan berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, tubuhnya berkedip, dan ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul saat dia menghindar dengan cepat. Sebuah pedang menembus kekosongan, dan tubuh Lin Suan muncul di tempat lain. Namun, kali ini, bukan Tian Xiao muda, melainkan ras kuno. Sangat menakutkan. Meskipun Lin Suan merobek kekosongan, dia masih tidak bisa lepas dari telapak tangan yang menakutkan ini. Tidak bagus, Lin Suan mungkin benar-benar dalam bahaya. Itu benar, kecuali seseorang membantunya, dia tidak akan mampu melawan Raja Primordial dengan kekuatannya saat ini. Semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tapi apakah sesepuh dari tanah suci itu benar-benar menyinggung Raja Primordial dan membantu Lin Suan? Jawabannya jelas mustahil. Berengsek. Lin Suan juga meraung dengan marah dan mengeluarkan tulang tangan orang suci, pagoda sembilan lapis, dan pelindung bunga untuk melindungi sekelilingnya dan menstabilkan kekosongan. Roh pedang naga besar meraung saat ia meletakkan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Percuma saja. Berhentilah berjuang. Anda tidak dapat melarikan diri. Suara lain terdengar, dan telapak tangan kedua yang menakutkan muncul di langit. Niat membunuh yang mengerikan sepertinya ingin menghancurkan dunia ini. Apa? Ada Raja Kuno lainnya? Semua orang tercengang. Dua Raja Kuno menyerang pada saat bersamaan. Ini merupakan pukulan fatal. Kemungkinan besar, Lin Suan tidak akan bisa mengelak. Di langit, dua cakar raksasa meletus dengan kekuatan suci yang menakutkan. Mereka turun dari langit dan sepenuhnya menyelimuti Lin Suan. Kali ini, bahkan naga merah pun terpengaruh. Dia meraung dengan ganas dan melawan. Kekuatan pihak lain terlalu kuat. Tampaknya ia berada pada level Holy Lord atau Master Sekte. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak dapat melawan orang seperti itu. Lin Suan juga meraung. Tubuhnya mekar dengan cahaya, dan pedangnya Ki menjadi lebih dingin. Dia merasakan tekanan tak terbatas menekannya. Banyak retakan muncul di tubuhnya, dan darah langsung mewarnai tubuhnya menjadi merah. Enyahlah. Dengan raungan, roh pedang naga besar meraung, dan tubuh sembilan yang ilahi memancarkan miliaran sinar cahaya, mencegahnya dihancurkan menjadi kabut berdarah. Meski begitu, tetap saja sangat berbahaya. Karena kedua tangannya belum benar-benar mendarat. Jika ia, kekuatannya akan sepuluh kali lebih kuat dari sekarang. Matilah, enak. Di kejauhan, makhluk-makhluk kuno itu mencibir. Manusia terkejut. Yewudao dan yang lainnya memasang ekspresi serius. Wajah Murong King Cheng dan Shen Jingkyu menjadi sangat pucat. Cahaya bersinar dari tubuh mereka, dan mereka akan menyerang. Namun, bahkan dengan mereka berdua, mereka tidak bisa menahan kekuatan ilahi dari raja-raja kuno. Terlebih lagi, yang lebih menakutkan lagi adalah raja kuno ketiga telah bergerak. Saat ini, semua orang putus asa. Naga merah meraung dengan ganas. Wajah Lin Suan sangat suram. Tiga raja kuno, tiga raja suci, telah menyerangnya. Mereka sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Siapa itu? Ras kuno manakah mereka? Bagaimana mereka bisa begitu kejam? Dia bersumpah ketika dia mengetahuinya, dia tidak akan bersikap sopan. Dia akan membantai semua jenius dari ketiga ras ini. Nak, berhentilah berjuang. Anda tidak punya kesempatan. Di langit, tiga pohon palem raksasa menutupi matahari dan menenggelamkan matahari dan bulan. Adegan itu sangat menakutkan. Luka di tubuh Lin Suan bahkan lebih mengerikan. Sepertinya tubuhnya akan hancur. Berdengung. Pada saat ini, seberkas cahaya menyala di langit dan berubah menjadi cahaya abadi, menembus tiga telapak tangan raksasa. Of. Darah muncrat, mewarnai langit menjadi merah. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Para pejuang umat manusia tercengang. Makhluk dari sepuluh ribu ras kuno juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Seseorang telah bergerak. Terlebih lagi, siapakah yang telah melukai tiga raja arcaian dalam satu gerakan? Mata Lin Suan berbinar. Setelah lukanya, dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan langsung bergegas keluar dari pengepungan tiga telapak tangan raksasa. Di sisi lain, naga merah juga bergegas keluar dan meraung ke langit. Hahaha, sial, mari kita lihat betapa sombongnya kamu. Datang dan bunuh Benhuang. Dia terlalu marah. Tiga raja kuno ingin mengandalkan budidaya mereka selama bertahun-tahun untuk menghancurkannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Wajah Lin Suan juga penuh dengan niat membunuh. Jika itu adalah seorang jenius muda yang bertarung dengannya, tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak akan takut. Namun, raja-raja kuno ini memanfaatkan senioritas mereka untuk menyerangnya. Mereka bahkan bergabung untuk membunuhnya. Untungnya, seorang ahli yang tiada taranya mengambil tindakan pada akhirnya. Lin Suan dapat melihat bahwa itu adalah seseorang dari istana abadi. Terlebih lagi, itu adalah Li Sung Sian. Cahaya abadi tadi adalah belati terbang. Li Sung Sian datang terlambat untuk melindungimu. Tuan Istana, mohon maafkan saya. Di langit, sesosok tubuh melayang ke bawah. Itu adalah Li Sung Sian. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya dingin, dan di tangannya ada pisau terbang yang terus berputar. Brengsek. Siapa itu? Awan dari tiga telapak tangan raksasa melonjak, pulih dari luka-lukanya dan kemudian menghilang. Tiga sosok menakutkan muncul di langit seperti dewa dan setan. Mereka lah tiga raja kuno. Salah satunya dikelilingi oleh petir perak, membentuk petir mengerikan yang menutupi tubuhnya. Yang lainnya berwarna merah tua seperti api, seperti dewa api, melepaskan api yang mengerikan. Yang terakhir tersembunyi di kegelapan langit. Hanya sepasang mata merah darah yang sangat dingin. Dengan sekali pandang, bahkan raja yang tak tertandingi pun akan gemetar dan berlutut. Aura ketiganya meluap ke langit, menekan segalanya. Balapan petir perak, balapan awan api, perlombaan bulu gelap. Ketiga raja kuno itu berdiri dalam kehampaan, wajah mereka sangat jahat. Sebenarnya ada seseorang yang bisa melukai mereka dan menyelamatkan bocah nakal itu. Ini tidak bisa ditoleransi. Sesaat kemudian, mereka mengangkat kepala, menatap sosok abadi di depan mereka. Terima kasih telah menonton!